Musik Sebagai destinasi wisata yang terkenal, Sabah membuka pulang usaha bagi para pelaku pariwisata, seperti pemilik hotel dan penginapan. Saat ini ada 140 hotel dan penginapan yang tersebar di Pulau Weh Sabah. Dari sekian banyak pebisnis hotel, pasangan suami istri Siti Balkis Natasirok dan Gianluca Gidoti mengusung ekowisata dalam menjalani bisnisnya. Mereka juga mengedukasi staff dan juga turis untuk melestarikan lingkungan. Tak hanya konsep ekowisata, ketika menjadikan hotel ini, mereka mempekerjakan janda dan dua fa. Tujuannya untuk membantu mereka agar dapat hidup lebih layar. Awalnya mereka tidak memiliki keterampilan di bidang pariwisata sama sekali. Namun, Balkis melatih mereka hingga mampu bekerja seperti sekarang. Seperti membekali mereka dengan keterampilan mengolah makanan seperti ini. Saat ini ada 36 staff yang bekerja dan dapat meningkatkan taraf perekonomian keluarganya. Mereka juga mengaku senang bekerja di sini karena Balkis dan suaminya memperlakukan mereka seperti keluarga sendiri. Apa kabar pemirsa? Pasangan suami istri yang satu ini tidak hanya mengejar profit semata dalam menjalankan bisnis wisatanya. Tapi mereka berdua juga berjuang dalam melestarikan laut dan juga lingkungan sekitarnya. Masih di Selasar Budi edisi spesial Pulau Weh Aceh, tepatnya di Sabang, saya sapa langsung saja Kak Balkis dan juga ada Bang John Luka. Apa kabar, Bang? Baik sekali, terima kasih. Ini pasangan suami istri yang ketemu karena passionnya sama ya, dari dunia kemanusiaan. Saat itu seperti apa sih pertemuannya? Jadi kita ketemu 2005 setelah tsunami dan beliau saat itu dikirim oleh Palang Merah Internasional untuk membantu di bidang air bersih. Dan saya pada saat itu bekerja di UNICEF Indonesia di bagian Health Department untuk masalah liquidation di administrasi dan finance. Selaku pelaku usaha yang mengusung konsep ekowisata, yang berorientasi juga pada benefit sosial. Nah, apa yang sebenarnya Anda lakukan? Kita mulai buka KASANEMO ini 2007. Saya sedih sekali mendengar cerita-cerita dari janda-janda yang biasanya sexually abused atau ditinggalkan begitu saja tanpa ada support family dan keuangan dari mantan suami. Atau sama sekali suaminya meninggal dunia dan tidak ada support. Jadi kami mau memang prioritas kami di Red Cross juga, kita juga biasanya suami selalu memang meng-hire single mom alias janda-janda. Itu prioritas kita dan terutamanya kalau di United Nations bagian PBB itu selalu juga prioritas kita wanita. Jadi untuk sejajarkan wanita dan laki-laki dalam kemanusiaan. Dan ketika saya memulai bisnis ini, saya berpikir apa yang saya bisa lakukan untuk pulau saya tercinta ini. Asli di sini ya? Saya asli dari Sabang. Dan akhirnya saya berpikir apa yang saya bisa lakukan untuk pulau W dan wanita-wanita di sini. Sementara kadang-kadang mereka tidak bisa membaca dan menulis. Dulu saya punya chef yang bekerja bersama saya hampir enam tahun. Beliau itu tidak bisa baca tulis. Tapi apa yang saya bisa berikan ke beliau? Beliau janda anaknya lima. Jadi saya bilang, oke mungkin bisa kita training, berikan sesuatu pekerjaan yang tidak melibatkan dalam baca tulis. Jadi seperti menjadi chef, seperti itu. Malahan rata-rata mereka, KASANEMU ini tempat mereka pertama kali bekerja. Dan lebih bagusnya lagi mereka kita belikan kursus Bahasa Inggris secara gratis. Nggak cuma untuk ibu-ibunya tapi anak-anaknya juga. Jadi semuanya free dari kursus-kursus itu. Kita tidak cash ke staff-nya. Dan juga untuk anak yatim piatu, kita juga kasih kursus yang bekerja sama kita. Asalkan itu background-nya di ajanda atau anak yatim piatu, kami tidak melihat lagi. Terpanggil begitu ya? Kalau Bang Luka sendiri, aslinya dari negara mana sih Bang Luka? Saya orang Swiss. Dari Swiss Selatan, jadi bahasa saya, bahasa Itali. Bang, Bang Luka ini kan tamatan Columbia University. Di bidang lingkungan memang ya? Ya, di bidang environmental engineering, jadi insinyur lingkungan. Insinyur lingkungan. Fokus di air dan waste management, menggelola sampah. Limbah ya, waste management atau manajemen limbah. Bang John Luka juga mengusung konsep eco-friendly tourism ya, wisata yang ramah lingkungan. Yang diterapkan di resort yang Anda miliki ini seperti apa konsepnya? Bidang para wisata adalah memang satu bidang yang orang cuma pakai dan buang. Pakai dan buang. Jadi, menurut saya sangat penting di dalam bidang para wisata, kita mulai kasih contoh untuk pakai dengan hormat dengan lingkungan. Dan yang menariknya ini fokus di pembuatan kompos ya, Bang Luka ya? Seperti apa sih? Itu ya agak penting, karena itu sumber energi untuk kebun kita. Jadi, kita kumpulin semua sampah organik di satu tempat, dia akan jadi busuk sendiri. Itu akan jadi pupuk yang kita taruh di bawah pohon, biar pohonnya enggak usah dikasih fertilizer. Ya, pupuk ya? Pupuk kimia. Pupuk kimia. NPK yang kita beli, ada semua di dalam situ, free. Dan ini, Bang, ini menarik, ada produk-produk yang boleh dikatakan green product ya? Natural. Natural ya, alamaknya. Ini adat juga. Adat juga. Baik, kalau ini, Kak Balkis mungkin bisa dijelaskan. Ya, kita di taman kita sendiri, kebun kita punya satu setengah hektare tanah yang tidak kita sentuh. Jadi, kita tidak membangun bangunan karena itu untuk flora dan fauna. Kita punya kebun juga di sekitar sini berupa daun pisang, pisang, papayas, banyak buah-buahannya. Dan kita pergunakan untuk, kalau buah-buahnya kita bisa buat untuk selai, jadi produknya organik. Dan untuk daun pisang sendiri, kita jadi misalnya orang minta bungkus, kita kasih kemasan sekarang. Ya, dan ini juga, ini Beogradable. Jadi, kita bekerja sama dengan produk-produk yang go green. Kita pesan dari mereka supaya kemasannya juga lebih handy dan ramah lingkungan. Ini karton, jadi karton dari pohon. Itu lignin yang akan biodegrade. Yang kita beli, yang kita buat, ini ada filmnya dari polylactic acid. Jadi, itu bioplastik. Plastiknya yang akan bisa biodegrade. Ini alam ikunya. Oh, baik. Kalau yang ini, Kak Balkis, ini plastik yang terbuat dari, ayo tobak. Dari apa? Apa ya, pemirsa ya? Tapi, teksturnya lembut. Lebih daripada plastik yang biasa saya gunakan. Iya. Ini sebenarnya dari kasava ubi. Dari ubi. Wah, luar biasa pemirsa. 100% ubi. 100% ubi. Kenapa kita pakai plastik ubi ini? Mereka itu mengurai. Jadi, bila Anda memasukkan plastik ini, plastik yang terbuat dari ubi ini ke dalam air. 6 jam, ini sudah larut. Larut. Karena plastik yang lain kan sampai 400 tahun. 400 tahun itu, comparison-nya 16 generasi. Dan itu, saya sangat sedih untuk anak saya, cucu-cucu saya. Apa yang saya wariskan? Wariskan untuk mereka sampah plastik selama 16 generasi. Saya satu orang, bisa bayangkan semua orang menggunakan plastik yang tidak bisa didaur ulang. Itu musuh besar sekarang. Karena kita semua tinggal di bumi. Di bumi Allah yang kita semua harus jaga. Dan kebersihan sebagian dari iman. Itu yang harus ditekankan ke semua orang. Kalau memang mengaku kita ini beriman, tolong jaga lingkungan kita. Baik, Bang Luka dan juga Kak Balkis ditahan dulu. Pemirsa ingin tahu seperti apa, kiprah dari pasangan suami istri ini dalam menyelamatkan lingkungan. Yuk kita lihat aktivitasnya berikutnya. Prihatin akan banyaknya sampah plastik yang terdapat di lautan Sabang dan sekitarnya. Menjadi inspirasi Balkis dan suaminya untuk mengampanyekan ekowisata di setiap pelayanan bagi wisatawan. Konsep ekowisata ini dimulai dari hal sederhana. Salah satunya adalah kampanye penggunaan sedotan bambu dan sedotan berbahan stainless sebagai pengganti sedotan berbahan plastik. Sementara itu, botol-botol plastik dan kaca yang merupakan sampah laut yang masih berguna, dimanfaatkan kembali menjadi vas bunga yang menghiasi meja hidangan. Dalam mengusung konsep cinta lingkungan, Balkis dan suami juga kerap mengedukasi para staff mereka untuk membuat pupuk kompos. Bahan-bahan pembuatan pupuk ini sendiri merupakan sampah organik yang didapat dari dapur. Kalau Kabalkis mengedukasi, kan staffnya juga sudah pasti di edukasi ya. Kewisatawan juga ternyata ya. Pasti sulit dong ya, karena kan kita juga dapat getting money from them. Itu seperti apa Kabalkis? Ya, very complicated. Sebenarnya saya struggle pertama awalnya dulu ya beberapa tahun yang lalu ketika kita, waktu itu memang saya tidak mau lagi lihat sedotan plastik. Beberapa tahun yang lalu itu saya memang mau get rid of it kan. Dan akhirnya karena saat itu saya tidak ada sedotan bambu dan stainless yang ready di restoran, jadi saya bilang ke tamu-tamu, maaf kami tidak menyediakan sedotan. Jadi kita memberikan minuman itu tanpa sedotan, bambu atau stainless. Terus saya dimarahin sama tamu, dibilang, kok pelit banget sih restoran kayak gini, sedotan plastik aja nggak bisa beli, digituin. Terus yang orang asing juga bilang gitu, ya kami nggak bisa, ya nggak bisa. Jadi bukan hanya lokal, tapi yang mancanegara juga bilang, oh saya nggak bisa minum jus tanpa sedotan. Kalau minuman kaleng bisa. Jadi itu habit-habit, dia sampai bilang, saya nggak bisa minum tanpa sedotan. Nah dan juga sedotan plastik padahal. Jadi itu juga edukasi. Masalah ini bukan masalah hanya di Indonesia, tapi masalah ini di seluruh dunia. Single use plastik, yaitu sedotan. Karena kita makanya cuma 2 menit loh. Atau 5 menit maksimum, terus kita buang. Nggak bisa didaur ulang. Plastik juga gitu, beli satu permen aja, masukin plastik. Itu yang sedih, karena kecuali plastik yang Anda pakai berulang-ulang. Langkah-langkah bagusnya memang tidak ada plastik sama sekali di dunia ini. Tapi itu sulit ya. Zero waste itu sulit sekali. Sulit sekali. Nah Kak Balkis, kita pengen tahu pengalamannya Bang John Luka nih yang, Anda juga seorang penyelam Bang? Ya. Tapi nyelam nggak pakai sarung begini ya Bang ya? Ya tergantung kalau harus, wajib akan pakai sarung. Ada seorang penyelam. Nah kita mau tahu ada satu pengalaman yang sangat tidak terlupakan, dan sedikit menyedihkan kala itu, sempat menyelamatkan penyu ya Bang ya? Apa yang terjadi? Ya itu waktu saya sedang snorkeling, bukan sedang menyelam. Oh, sedang snorkeling. Ya, tapi harus turun sedikit untuk lihat apa yang sedang terjadi. Dan ya ada lihat penyu dengan leher besar. Saya pikir dia masuk di pampers, karena ada orang yang buang pampers juga. Dan mereka bisa ke depan, tapi untuk atrak susah penyunya. Atrak? Jadi kadang-kadang... Kutut mundur begitu ya? Iya mundur. Bahasa lokal sekali nih ya Bang ya? Baik Bang, silahkan. Jadi saya pikir ada sesuatu yang aneh, dan ketika turun ada lihat dia sedang di... Terjerat ya? Iya, strangle. Dari satu jaring mancing. Jadi jaring mancing yang mungkin putar kayak gini, dan ada yang ketatkan dia, dia masuk. Dan untuk lari lebih cepat, dia tarik-tarik sampai dia hampir gak bisa bernafas lagi. Jadi lehernya udah besar, dan masih ada tarik di belakang. Ketika lihat itu, saya coba bantu di sana, tapi dia gak mau. Jadi ada bawa ke pantai, dan dengan pisau kita bisa lepaskan. Dan kalau misalnya sampah, abang sendiri kan sering menyelam, atau snorkeling di laut ini. Iya. Banyak tidak sampah-sampah plastik? Ada beberapa macam sampahnya dan beberapa musim sekarang. Dulu mungkin 10 tahun yang lalu, ada 2-3 minggu yang semua sampah dari Malacca, semua street Malacca naik. Sekarang hampir setiap bulan ada waktu yang datang dari selatan, dari utara, dari timur, selalu ada sampah yang datang. Ada sejenis yang floating, itu plastik kebanyakan. Mengapung ya? Iya, di atas. Di permukaan laut. Dan itu memang bisa jadi sampai gak bisa nampak langit. Karena banyak yang floating, itu kebanyakan itu tas plastik. Tas plastik. Sedotan. Masalah yang floating, itu masalah penyu ikan, pikir ada ikan kecil, pum, makan. Jadi banyak sedang makan plastik. Di banyak ikan kita udah bisa mulai dapat plastik di dalam perutnya. Dalam perut ikan. Kadang-kadang itu buat masalah untuk mereka bertelur. Itu satu masalah. Satu jenis yang lain, jaringan di bawah, Mereka terkait sama rumpu karang. Jadi mereka gak bisa... Terumbu karangnya tidak bisa tumbuh. Kadang-kadang kayak penyuknya gak bisa bernafas lagi. Menjerat juga seperti pengalaman tadi. Itu sering kita lihat. Kabalkis bisnis wisata atau resort yang dengan konsep eco-friendly tadi juga berhasil meraih prestasi. Nah, achievement-nya ini apa-apa saja nih. Kalau yang kita dapat yang saya sangat bahagia itu dari Kementerian Pariwisata dan Budaya sendiri sebagai winner for benefit economy 2017 itu kategori benefit social economy yang diadakan untuk award Indonesia Sustainable Tourism Award. dan Indonesia Sustainable Tourism Award ini salah satu prestasi yang sangat saya banggakan. dan juga... Karena Sustainable itu yang susah sebenarnya. Exactly. Jadi Sustainable itu yang susah kita terapkan untuk berjangka waktu panjang dan selalu ada. Selalu ada. Jadi itu kerja keras yang PR juga dan kerja keras juga bagi kita semua. dan juga kita nggak cuma eco-friendly tapi kita jaga arsitek Aceh. Jadi semua itu masih memakai tombak layar yang udah kita craft terus kita malam minggu juga support local band dan art-art yang kita bisa support, kita support dari lokal sendiri gitu dan restoran kita yang menggunakan VCO. Oh, VCO itu Virgin Coconut Oil ya? Yang berasal dari Aceh sendiri. Akhirnya orang paham bahwa di sini itu banyak sekali elemen-elemen kecil-kecil yang kita apply, yang kita terapkan di resort yang porsinya agak lumayan kecil, nggak terlalu besar. Mereka, client-client itu terutama yang internasional mereka bangga bahwa mereka mendukung bisnis yang seperti ini. Karena saya lihat juga nama-nama apartemen ada pahlawan-pahlawan Aceh begitu ya, ada Cud Nyadin, ada Laksama Nama Lahaya Tiwa saya salut sekali dengan itu. Bang Jan Luka dan Kak Balkis kita masih punya segmen terakhir. Pemirsa, apa kata mereka tentang keberadaan ataupun eksistensi dari bisnis wisata yang eco-friendly ataupun ramah lingkungan yang didirikan oleh pasangan suami istri ini? Yuk kita dengarkan lewat tayangan mereka. Seperti saya Ayatim Piatu, saya Ayatim Piatu dan saat itu saat saya tamat sekolah, saya membantu al-mahrum ibu saya untuk mencari uang dan terus saya kasih surat lamaran di Kasanemo. Terus beliau owner saya Ibu Balkis, dia langsung menerima saya tanpa memandang ijazah saya. Saya merasa senang selama kerja di sini karena saya dapat ilmu, bisa belajar bahasa asing. Ketemunya saya datang langsung ke ibu, saya tanya ibu saya mau kerja. Boleh besok masuk terus katanya. Oke ibu, Alhamdulillah lah. Ibu terima saya apa adanya, nggak pakai ijazah saya. Dari pertama itu pas aku masuk join di Kasanemo itu, memang pertamanya itu kita kebanyakan ibu-ibu semua. Ibu-ibu yang janda juga, kemudian kayak aku itu pertama kali masuk ke sini itu udah kayak dirangkul gitu, karena kan nggak ada orang tua lagi ya. Jadi dia kayak kasih motivasi kalau hidup itu harus lanjut walaupun nggak ada lagi orang tua, kayak gitu nggak ada lagi yang dampingin. Jadi waktu itu aku juga lagi kuliah, selesai inskripsinya aku. Jadi dirangkul sama dia juga, terus sekarang aku udah 4 tahun lebih di sini, aku bisa kuliahin adik-adik aku juga. Kak Balkis apa nih pesan kakak untuk para pelaku usaha wisata supaya tetap mengusung ekowisata dan itu tidak mengurangi profit kok? Iya. Silahkan kak yang lebih ngerti nih daripada saya. Iya. Ya pesan-pesan yang saya mau ajak teman-teman dan rekan-rekan yang berusaha di bidang parwisata, yuk sama-sama kita menciptakan lingkungan kita ini lebih alami. Karena ketika sebelum kita memulai usaha ini, alam kita ini sangat indah dan orang itu mau datang kemari karena alamnya kita. Dan kalau kita tidak menjaga, orang akan berpindah tempat ke tempat lain. Pindah ke lain hati. Pindah ke lain hati. Kita memang buat dengan cinta dan cinta kita kepada alam. Kita harus seharusnya panik lebih ganti semua nih. Jangan memang tidak ada lagi one single use plastik dimanapun di Pulau Weh. Itu mimpi bagi kami untuk tidak melihat lagi satu restoran pun, satu kafe pun yang menyediakan sedotan dari plastik. Itu mimpi untuk saya. Dan tidak ada lagi bungkusan seperti di Bali, mereka sudah ban one single use plastik bag. Itu mimpi buat saya di Aceh, di Pulau Weh, akan terjadi juga. Jadi tidak ada lagi yang namanya sodotan plastik, kantong plastik, bungkusan plastik. Orang habis minum buang langsung kayak gitu. Itu suatu mimpi yang tidak tahu kapan itu akan jadi kenyataan. Tapi kita mulai dari sekarang. Kak Balkis dan juga Bang John Luka, terima kasih banyak. Sudah meluangkan waktu, sudah mengundang kami ke tempat yang luar biasa, indah ini. Kami yang berterima kasih banyak. Udah membantu menyiarkan. Pasti ya, harus kita dukung tadi sama-sama mendukung. Kak Balkis dan juga Bang John Luka, terima kasih banyak. Sudah mengundang kami di sini sukses untuk bisnis ekowisatanya. Semoga menginspirasi yang lainnya. Ya, Pemirsa dari kawasan wisata Aceh, tepatnya di Sabang, Pulau Weh. Kami tebarkan semangat ekowisata untuk segala aktivitas wisata yang kita jalani. Baik kita menjadi wisatawan, jadilah wisatawan yang bertanggung jawab ya. Dan punya perilaku cinta terhadap lingkungan sekitar. Saya Rahma Mandasari pamit. Jangan lupa untuk jadikan diri bermanfaat bagi orang lain dan khususnya untuk alam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.